Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita akan mencoba memperbaiki printer Canon i2010 permasalahannya adalah ketika print hitam atau print warna hasilnya tidak baik atau dalam kondisi buruk sebelum kita menyelesaikan permasalahannya coba mari kita tes atau kita cek dulu seperti apa masalah printer ini sekarang kita ada coba kita butuh kopi warna ya Sampai jumpa Hai coba kita lihat kebandingkan hasilnya sangat berbeda sekarang coba kita tes nogel cek untuk mengetahui warna apa saja yang tidak keluar di printer ini sekarang kita tes nogel cek manual saja ya yaitu dengan menekan tombol maintenance kita tekan setiap kali sini muncul bobo maintenance dan kita tekan ke salah satu tombol red to color ke salah satunya printer akan model cek atau cek warna disini kita sudah mengetahui yaitu warna hitam dan warna merah tidak tidak keluar jadi cara mengeceknya seperti ini ya sekarang kita buka dulu sekarang coba kita sekarang kita akan membuka catrix nya tapi sebelum kita buka catrix nya ini harus kita penutup tinta-tinta harus kita buka seperti ini eh kalau harus dibuka ini bertujuan untuk mengunci selang tinta agar tinta tidak turun ini jadi sekarang kalau seandainya posisi katersebeli kateri aja tidak apa-apa sekarang kita buka coba kita periksa dulu bagian Hai bagian catrix warna atau catrix color cara tesnya seperti ini eh kater kita tempelkan ke tisu ya di sini yang keluar warna biru sama kuning merah tidak keluar jadi ada kemungkinan kater sini masih bisa kita perbaiki tapi seandainya disini tinta merah keluar yaitu biru merah kuning luar maaf jadi berarti sudah sudah dipastikan katerik dalam keadaan rusak jadi seperti ini mudah-mudahan masih bisa diperbaiki kemudian yang hitam kita periksa juga nah disini katerik hitam juga tidak mengeluarkan tinta di tisu tapi jika mengeluarkan tinta di tisu dan ketika dipakai ngeprint tinta hitam tidak keluar sudah dipastikan katerik ini sudah mengalami kerusakan tapi kalau kondisinya seperti ini mudah-mudahan katerik masih bisa kita perbaiki dan ini hanya kehabis kehabisan tinta di catrix saja jadi sekarang harus kita suntikan ya tanya ke catrix tadi warna warna hitam sekarang kita ambil tinta warna hitam cukup untuk sekitar 7 atau 8 milis saja cukup kita suntikan kedalam catrix coba sekarang kita bantu dorong gunakan speed ya ini ujungnya saya saya potong untuk mempercepat membantu keluarkan tinta di head catrix ya tinta sudah keluar oke tapi teman-teman jika tidak ada sintik nanti ketika memasangkan sebelum tes warna coba di cleaning saja juga bisa cleaning satu kali oke sekarang yang hitam sudah selesai oke sekarang tinta warna merah oke kalau yang warna cukup 3 milis saja ya biasa kalau yang merah posisi ada di bagian sini bagian atas yang ini biasa warna kuning dan ini warna biru jadi sekarang kita suntikan ke paling atas yang warna merah pelan saja ya teman-teman ya jangan terlalu ditekan oke oke sudah ada tanda-tanda keluar kita bantu tekan sedikit oke 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 nah ya sekarang warna biru, merah, kuning sudah keluar oke, sekarang kita bisa masak kembali oke kemudian kita tutup ketat kunci dan ini cover kita tutup kembali agar tinta dapat mengalir kembali ke dari tabung tinta ke catrix ya Coba kita tes tes warna kembali sekarang perintah kita matikan dulu dan kita hidupkan kembali sekarang kita nocel cek ya untuk mengetahui apakah tinta sudah keluar semua kita tekan tombol maintenance kembali kemudian kita tekan tombol color ya sekarang eh apa nih kita sudah keluar semua hitam biru merah kuning Oke teman-teman ya sekarang boleh kita tes tetapi jika seandainya hasilnya kurang baik Coba eh cleaning satu kali untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal yaitu dengan cara tekan tombol maintenance kembali kita tekan tombol plus menunjukkan angka 2 kemudian tengah tombol color ataupun black printer akan melakukan proses cleaning yaitu pembersihan head catrix secara otomatis di punter kita tunggu hingga prosesnya selesai oke setelah proses cleaning selesai coba mari kita tes warna boleh untuk mengetahui warna ini kembali Anda juga boleh teman-teman boleh nocel cek kembali untuk mengetahui tapi sekarang coba langsung saja kita potokopi warna apakah hasilnya sudah sesuai ya kita kita potokopi warna satu kali selamat menikmati oke teman-teman ya hasilnya sudah sesuai yang kita harapkan cara ini berhasil kita lakukan oke teman-teman ya semuanya semoga cara ini bermanfaat lebih kurangnya saya mohon maaf sampai berjumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih